Baik, itulah tadi perdebatan antara 03 dan 02. Mas Hasan, saya ke Anda, nanti kalau Kang Aceh mau menanggapi boleh ya, karena ini satu kubu silahkan saling membantu. Mas Hasan, kalau Capres 02 tadi dianggap tidak tegas oleh Mas Ganjar, karena tidak menjawab dua pertanyaan tadi soal apakah nanti ketika menjadi presiden akan melanjutkan atau mengadakan pengadilan HAM, dan yang kedua soal menunjukkan di mana kuburannya. Oke, betulkah bahwa Pak Prabowo belum menjawab dengan tegas di situ, Mas Hasan? Pak Prabowo menjawab dengan tegas dan masuk akal. Jadi, gini saya teringat omongan Ahok nih, waktu debat pilkada DKI melawan Anies Baswedan. Jadi saya nggak mau tipu-tipu masyarakat demi pilkada. Ketika Anies mengusulkan DP 0 rupiah, karena program nggak masuk akal. Ya buktinya nggak masuk akal, 1% pun sampai sekarang nggak kejadian. 1% aja nggak kejadian. Sama dengan yang kayak gini. Ada dua, pengadilan Ad Hoc HAM dari 2009. Apakah Mas Ganjar lebih hebat daripada Pak SBY? Saya nggak yakin. Apakah Mas Ganjar lebih hebat daripada Pak Jokowi? Nggak yakin juga saya. Pak SBY, Pak Jokowi nggak sanggup bikin pengadilan itu. Mas Ganjar sanggup? Nurut saya nggak. Orang-orang yang terdahulu yang hebat-hebat aja, nggak bisa menyelesaikan urusan ini. Ibu Mega, emang Mas Ganjar lebih hebat daripada Bu Mega? Nggak yakin saya. Gusdur, emang Mas Ganjar lebih hebat daripada Gusdur? Nggak yakin juga saya. Yang kedua, mencari kuburan orang. Nah ini lebih nggak masuk akal lagi. Kenapa Pak Prabu bilang, kenapa ditudukan kepada saya? Ini kan pekerjaan kalau sudah ada keputusan, harusnya kan dieksekusi oleh eksekutif. Kalau taruhlah keputusannya tahun 2009, tapi hari ini ada eksekutif yang bisa mengerjakannya. Tanya dong sama wakilnya, Mengko Pulhan, Polhukam pernah tawarkan kepada Presiden untuk bikin pengadilan ad hoc nggak? Mengko Polhukam pernah menawarkan kepada Presiden untuk menyelesaikan ini nggak? Cari kuburan nggak? Ini kan banyak hal-hal yang kemudian memercik muka sendiri. Dan saya yakin, Mas Ganjar kelihatan tegas, tapi nggak akan sanggup juga melakukan itu. Karena berhadapan dengan salah satu institusi yang akan pasti dengan sangat serius menjaga maruah mereka. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini, perpres dari Pak Jokowi adalah penyelesaian HAM berat masa lalu dengan pendekatan non-judisial harus didukung. Karena itu yang paling masuk akal. Menurut saya begitu. Tapi kalau ada fakta-faktanya yang memungkinkan untuk penyelesaian di jalur yudisial, ayo kita dukung. Pak Prabowo bilang gitu tadi. Kalau ada fakta-faktanya, ayo kita bikin pengadilan HAM-nya. Jadi menurut saya begitu. Tapi jangan sesumbar kayak rumah DP 0% itu. Nggak akan kejadian juga. Makanya tadi ditanyakan ke wakil Presiden atau calon wakil Presiden dari 03 nih Bang Eriko dan juga Bang Ciko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. terima kasih. Terima kasih.